Informasi pertama pemirsa, rumah beserta bengkel motor di desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin Jambi, Ludes, di Lalap Api. Peristiwa ini terjadi diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor gas, usai memasak. Kebakaran kembali terjadi, kali ini akibat korban lupa mematikan kompor gas, usai memasak di dapur. Kejadian yang menimpa Suseno, warga desa Sungai Kapas ini, bermula saat dirinya sedang bekerja di bengkelnya, sementara istrinya sedang memasak di dapur. Usai memasak, istri korban pun mendatangi bengkel. Namun tak berselang lama, warga melihat kepulan asap membumbung tinggi dibarengi dengan teriakan kebakaran. Suseno beserta istri pun berlari keluar bengkel. Dia tak bisa berbuat banyak karena api sudah membesar dan menjalar kemana-mana. Warga pun berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api yang telah membesar tersebut telah sulit dipadamkan. Itu dipeginkan dari dapur, soalnya ibu kan habis masak. Tapi khususnya orang pas di depan semua, kemungkinan ya. Tapi kata ibunya udah dimatikan, tapi kok gak mungkin kalau gak. Soalnya api dari belakang udah besar banget. Ya mau masuk rumah tuh gak. Apinya udah besar banget. Termasuk sertifikat. Iya, sabu ya. Atau sertifikat terbakar sama ikjaja-ikjaja anak-anak juga. Dua jam kemudian, satu unit kendaraan Damkar Kabupaten Merangin datang ikut membantu memadamkan api. Api baru dapat dicindakkan setelah sekitar dua jam upaya pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Nuriko Nusantara TV melaporkan.